Tribun Eros Geriaman milik Kepala OJK Lampung nyaris terbakar. Adapun ledakan mesin genset rupanya menjadi penyebab rumah yang berlokasi di salah satu perumahan elit di Teluk Betung Barat tersebut juga hampir dilahap si jago merah. Adapun kejadian itu terjadi pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Terkait hal tersebut informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Lampung, Vincencio Somaferer. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Ya benar sekali Rekan Ardila dan para tribuner sekalian. Peristiwa naas hampir saja dialami oleh Kepala Kantor OJK Lampung yang dimana kediamannya hampir saja terbakar. Kejadian tersebut bermula dari adanya ledakan di mesin genset yang berada di rumah Kepala OJK yang berletak di perumahan elit di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Kejadian itu terjadi pada Rabu 5 Juni sekira pukul 9 malam. Adapun ledakan genset tersebut disinyalir akibat mati listrik yang terjadi secara berlarut sejak selasa 4 Juni 2024. Seledakan genset tersebut dari Rekan Ardila, untungnya api tidak merambat ke bagian rumah. Api hanya menjalar di bagian teras rumah. Akibat itu juga dari pengisi genset yang merupakan penjaga rumah dari Kepala OJK Lampung itu mengalami luka bakar. Terbaru kondisinya saat ini sudah lebih baik akibat mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Nah untuk informasi, mati lampu yang berlarut itu merupakan sebab dari gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah di Sumatera secara menyeluruh mulai dari 4 dan 5 Juni 2024 kemarin. Sementara berdasarkan dari laporan Dinas Kebakaran Kota Bandar Lampung, akibat kejadian tersebut pemilik rumah yang merupakan Kepala Kantor OJK Lampung mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah yang ditafsir dari perusahaan genset dan beberapa bagian rumah yang ada di teras tersebut, begitu Rekan Ardila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali.